Sejak memutuskan untuk kembali meneruskan kuliah S3-nya, tugas Okistiana Dewi memang semakin menumpuk. Selain sibuk dengan dua buah hatinya, ia juga memiliki segudang kesibukan dengan beberapa line fashion yang dibangunnya. Maka tidak heran jika akhirnya istri Ori Vitrio ini jatuh sakit akibat kelelahan dengan semua kesibukannya. Biasalah, namanya orang pasti ada kondisi fitnya, ada kondisi nggak fitnya. Nah kemarin memang terlalu diporsir sih, jadi ada beberapa, karena kini nggak bisa istirahat kalau belum selesai pekerjaan gitu. Biasanya gitu, walaupun Bang Reo udah nyuruh tidur, tidur, istirahat, makan teratur gitu. Tapi karena merasa bertanggung jawab dengan hal yang diurusi, jadi suka makannya suka telat, jadi suka istirahatnya suka kurang gitu. Jadi ya kemarin sempat demam, tapi Alhamdulillah udah dibawa ke rumah sakit, udah diinfus, sebenarnya udah baikan. Sekarang ya sebenarnya masa pemulihan lah, kondisi masih harus istirahat sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, dari tadi pagi sampai siang tadi udah istirahat, udah tidur, sekarang sudah bisa berkegiatan lagi insya Allah. Meski sudah satu minggu merasa demam, namun rupanya Oki sempat menolak saran dokter untuk dirawat di rumah sakit, meski hanya satu malam. Lalu sebenarnya penyakit seperti apa yang sedang diderita oleh Oki selama beberapa hari terakhir ini? Saya harusnya periksa lagi ke dokter sih, karena belum periksa darah. Karena saya ini, itu dia salahnya ketika ke rumah sakit, saya bilang dok saya diinfus aja, abis itu saya mau pulang, karena saya masih harus kuliah lagi gitu. Saya bilang gitu. Dokter bilang, tapi diopnam dulu ya, satu hari aja diopnam. Nggak, saya mau pulang aja, saya masih bisa kok, saya masih kuat gitu. Nah, ini kayaknya kalau masih kondisinya, sekarang membaik, tapi nggak tahu nih kalau misalnya malam nanti nggak enak badan lagi, ini kayaknya memang harus periksa darah. Karena kan memang udah seminggu ini kan udah hangat, panas gitu kan badannya. Jadi ya baru ketahuan nanti sakit apa kan kalau sudah periksa darah. Karena kemarin mau periksa darah, saya bilang, saya nggak apa-apa kok dokter gitu. Jadi ya belum ketahuan apa, tapi oke rasanya paling cuman capek, paling cuman butuh istirahat, butuh makan teratur, paling gitu. Ya, akibat sakitnya ini, aktris yang populer lewat film Ketika Cinta Bertas, Bi ini pun harus kehilangan berat badan sebanyak 4 kg hanya dalam satu minggu. Setelah kejadian ini, Oki pun sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan. Iya, benar turun, jadi ini drastis banget ya dalam seminggu ini turun berat badan jadi 4 kg. Karena makannya kan sedikit, makannya paling, karena mulutnya pahitan, jadi makannya 2 sendok, 3 sendok gitu. Kadang minum jus gitu, jadi nggak mau makan nasi gitu, jadi berat badannya turun. Makanya nih teman-teman di sini nih pada nanya, oke kok kurus banget gitu, berat badannya turun banget, kenapa gitu. Dia memang sempat drop sih badannya. Ya, seminggu ini konsumsi obat terus, konsumsi vitamin terus, banyak memer putih, jadi bisa fit karena kesehatan tuh segala-galanya. Kalau udah nggak sehat, susah konsentrasi dalam melakukan apapun. Oke di TV misalnya jadi susah konsentrasi, karena kan mual, memuntah gitu kan. Badannya nggak enak, jadi agak sulit konsentrasi. Sementara ketika kita bekerja, kita melakukan sebuah kegiatan, kita butuh konsentrasi, butuh mikir gitu kan. Nah itu yang baru menyadari betapa kesehatan itu sangat berharga. Terima kasih telah menonton!